Ada-ada saja cara orang berkreasi untuk menarik perhatian pembeli. Lihat saja yang terjadi di toko coklat Fassbender & Rauh di Berlin, Jerman ini. Mereka membentuk coklat-coklat hasil produksinya menjadi berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat Berlin. Penasaran? Coba kita lihat. Di dekat pintu masuk, pengunjung akan disambut coklat besar berbentuk berluang, binatang yang juga lambang kota Berlin. Ada miniatur kapal Titanic, kapal raksasa yang tenggelam di Laut Atlantik pada 15 April 1912, yang tentu saja terbuat dari coklat. Tepat di sampingnya ada kastil tua yang dibuat dengan keperledian yang tinggi, juga dari coklat. Tidak ketinggalan, Landmark Berlin paling tersohong yang terdapat pendungan kuda di atasnya, gerbang Grandenburg. Di bagian lain, ada gunung api coklat, lengkap dengan kawah yang meletup-letup tanpa berhenti. Miniatur tower televisi Berlin yang tersohor juga menarik perhatian. Gereja bersejarah yang pernah diledakkan pada Perang Dunia Kedua. Ini adalah sawat terbang, babi yang lucu, sepatu, hingga telepon selular. Dan semuanya berasal dari coklat yang bisa dinikmati. Ini ada satu coklat yang menunjukkan Indonesia. Ini bersama saya, Iman Nurho. Terima kasih telah menonton!